Bahwa judi online harus terus diberantas karena merugikan rakyat kecil. Perusahaan saya melaporkan hasil pertemuan saya dengan Pak Presiden tentang penanganan judi online. Jadi dari tanggal 18 Juli sampai 11 Oktober 2023 kita sudah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ranah sosial media di mana di situs IP-nya itu 205.910 konten, konten file sharing 16.304 konten dan media sosial itu 170.438. Jadi menurut data yang kami pelorek, kalau dalam 8 tahun, 9 tahun, 800 sampai 900 ribu, ini dalam waktu 3 bulan saya menjadi Menteri Komunikasi Informatika sudah hampir 400 ribu. Berarti satu periode Menteri kita selesaikan dalam waktu 3 bulan dalam pemberantasan judi online. Dan terus memang masih coba, ada tapi kita akan terus tindak terus. Dengan sekuat tenaga kita akan habisi judi online dari ruang digital kita. Saya pikir itu pengantar dari saya, silakan Bapak Ibu sekalian. Bahwa judi online harus terus diberantas. Karena merugikan rakyat kecil. Kalau teman-teman media ada laporan tentang judi online, sekarang ini kan nipunya pakai nomor telpon dari luar negeri ya, dari Filipina dan Kamboja. Nanti kita tutup itunya, saluran ininya. Saluran komunikasinya sehingga kita tidak bisa dimasuki atau disusupi oleh judi online. Saya Triska Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!